kita akan bikin cake kukus putih telur atau cake hitam ya black cake karena coklatnya sangat pekat nah yang kita butuhkan adalah 600 mili putih telur 600 mili putih telur kemudian 250 gram gula pasir dan satu sendok teh emulsifier disini saya pakai ovalet kalian bisa pakai lecithin saya akan menunjukkan foto liquid lecithin ya ini bisa didapatkan di Amazon ini emulsifier juga tapi bisa kita dapatkan di sini ya liquid lecithin jadi ini tadi bahan ah putih telur emulsifier dan gula pasir sekarang kita akan lihat bahan B ini adalah bahan B ya 160 gram tepung terigu biasa protein sedang all-purpose flour satu teaspoon baking powder 60 gram coklat bubuk 60 gram dan ini saya campur coklat bubuk biasa Hershey dengan yang black kemudian vanilla di sini saya pakai rum flavor butter rum flavor jadi baunya ada seperti ram tapi bukan bukan minuman keras ini ya hanya flavor jadi itu tadi bahan B ini adalah coklat chip secukupnya terserah mau putih mau dar itu terserah dan ini tadi saya kembali saya lupa nyalakan ini adalah 150 gram coklat dilelehkan dan dicampur dengan 150 gram minyak minyak sayur saja minyak 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 apa aja minyak sayur boleh kalau lebih baik yang rasanya netral ya jangan olive oil nah sekarang kita akan mengocok putih telurnya itu yang pertama kocok sampai kaku putih telur kita kocok dengan kecepatan tinggi sedang ketinggi ya ini saya matikan dulu supaya tidak terlalu panjang nah ini kita mulai kita mulai masukkan gulanya sedikit lebih sedikit ya Hai sekarang kita masukkan emulsifier saya matikan dulu aja pada menyerat nanti nah hai 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 nah ini udah cukup kaku kita hentikan lepas dari mixer kita pindah ke meja depan ke meja dapur sementara itu sediakan loyang ini ada loyang 8x8 sebentar terlalu ya ini adalah loyang 8x8 dioles dengan minyak dilapisi kertas parson paper jadi itu adalah persiapannya kemudian ini adalah bahan kering kita jadikan satu semua bahan keringnya baking powder tepung terigu baking dan ini coklat untuk coklat saya akan ayak ya soalnya coklat tuh biasa menggumpal ampak dishwasher ampak ampak Nah sekarang mari kita aduk semuanya Nah ini adalah adungannya kita masukkan tepung terigunya bagi dua tiga kali pelan-pelan ya dah tiba pelan-pelan kayaknya saya akan ambil wish deh ya ini lebih enak dipakai untuk mengaduk kemudian masukkan campuran coklat sair dan minyak tadi ya yang sudah diaduk masukkan semuanya aduk lagi sementara itu kukusan disiapkan ya kukusannya dalam betul-betul panas ya disiapkan dan ini akan kita tuang ke loyang jangan lupa untuk memasukkan vanilla atau disini saya pakai rum butter rum dua atau tiga sendok teh enggak menjadi masalah kok tergantung bagaimana baunya pengen seharum apa sekarang kita tuang ke loyang tuang separoh ya hanya separoh ketukkan ke meja dikukus selama 20 menit kemudian 20 menit kita buka kukusannya dan kemudian di apa di taburi dengan coklat chips atasnya eh disini untuk kemudian kita tuang lagi adalah berikutnya sekarang saya akan kukus selama 20 menit 20 menit later nah ini udah 20 menit kita lihat sudah mengeraskan lembut masih lembut banget belum belum terlalu keras sekarang kita taburi dengan coklat chip jadi ini betul-betul banyak ya coklatnya ya banyak banget lalu kita tuang sisa adonan lalu kita tuang sisa adonan sisa adonan kita tuang ke atas sisa adonan kita tuang ke atas nah ini setelah 40 menit dikukus masih sangat panas tidak bisa saya keluarkan saya tunggu sampai betul-betul dingin baru saya keluarkan dari loyang dan dikasih lihat seperti apa warna warnanya gelap kan ya ini udah cukup dingin masih agak hangat tapi bisa dipotong ini akan saya potong untuk dessert suami lembut sekali lembut sekali saya kesehatan kelihatan kan halus ya ya halus sekali untuk review kita biarkan suami saya yang review oke oke jadi saya membuat ini normally saya review ini sendiri tapi kali ini saya akan menurutkan suami menurutkan suami menurutkan suami menurutkan suami apa itu bagaimana 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 ini hanya juga perasaan bagaimana interesting Montan bagaimana 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 Oh, yeah. We want to give you some. Sorry. Yeah, I'm using a lot of dark chocolate. Yeah, that black chocolate. Yeah. It doesn't have the chocolatey flavor I expected. Yeah, because I didn't put any salt. That cake, the chocolate taste actually. A little bit salt. So my suggestion, if you want to try my recipe, just put a little bit salt. But the chocolate itself, the cake itself, how's the softness? Oh, softness is great. Oh, it's great. Okay. Ah, see? It was salt. Just a little bit for chocolate. That's a cake. That's a cake. That's something I want to tell my subscriber. Okay, my friend, if you want to make this cake, just please add a little bit salt. That's something I forgot to add today. Yeah, I designed this cake just today. If you can tell the softness and the fluffiness. Um, well softness is great. Fluffiness, I mean, is great. Uh, you know, it breaks up when my teeth chew on it. Um, you know, so it's not rubbery. It's not like one of those steamed cakes. No. That's quailapis. Quailapis is from tapioca. Of course, it has to be rubbery. Yeah. Yeah, he doesn't like it. So, good. Okay. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video yang mendatang di lain resep. So, bye. See you in the next recipe.